Hai, selamat datang kembali di channel youtube saya Untuk di video kali ini, aku akan membahas mengenai sebuah lukisan misterius Karena kemarin sempat ada yang request juga Jadi selain lukisan Mona Lisa atau The Crying Boy yang dianggap misterius Ternyata di Indonesia juga ada sebuah lukisan misterius Yang kini berada di sebuah hotel di Indonesia Oke, tapi sebelum aku lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga aktifkan lonceng kalian Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku So, bagaimana kisah di balik lukisan misterius ini? Let's get started! Oke, jadi lukisan misterius ini menggambarkan seorang perempuan cantik dengan rambut panjang terurai Mengenakan gaun putih panjang dengan posisi berdiri membelakangi sebuah cermin Oke, jadi kalian bisa bayangkan dulu seorang wanita cantik berambut panjang hitam Dengan tatapan mata tajam Senyum tipis dengan gaun putih panjang Cantik? Tentu aja cantik Oke, sekarang kalian bisa bayangkan bagaimana pantulan dirinya yang membelakangi cermin Kalian bayangin cermin itu Seorang wanita membelakangi cermin dengan rambut panjang terurai dan menggunakan gaun putih Masih cantik? Jadi udah kebayang lah ya Cantik bagian depan, tapi kalau untuk dicermin Kalian bisa bayangkan bagaimana mengerikannya Oke, jadi di bagian bawah lukisan ini terdapat tulisan Oihwilan Jadi siapa Oihwilan itu? Oke ternyata, jadi Oihwilan itu merupakan sebuah nama dari perempuan cantik yang ada di lukisan tersebut Jadi bagaimana kisahnya? Kenapa lukisan itu terkesan sangat misterius? Kita langsung aja masuk ke kisah hidup Oihwilan Jadi Oihwilan ini merupakan seorang gadis cantik berdarah Tionghoa, Indonesia Yang lahir di Semarang pada tanggal 21 Desember tahun 1889 Dan meninggal di Amerika Serikat pada tahun 1992 Jadi sebenernya Oihwilan ini lebih dikenal dengan nama Madame Wellington Coe Tapi itu nanti ya saat dia menikah Jadi sekarang aku tetap pakinya Oihwilan dulu biar kalian gak bingung Jadi Oihwilan ini merupakan putri dari seorang konglomerat Ayahnya bernama Oihwilongham Yang merupakan seorang pemilik pabrik gula Dan merupakan orang terkaya di Indonesia dan bahkan di Asia Tenggara Pada permulaan abad ke-20 Nah karena kekayaan ayahnya yang memiliki pabrik gula di mana-mana ini Yang lebih dikenal sebagai Raja Gula Oihwilan atau Hwilan ini lahir dari istri pertama ayahnya yang bernama Goi Bing Neo Dan menurut cerita ayahnya ini memiliki 18 orang gundik dan juga 42 orang anak Waduh udah kayak pasar ya pasti di rumahnya Jadi bagi yang gak tau gundik, gundik itu hampir sama dengan istri Tapi mereka tidak punya ikatan yang sah begitu Alasannya bisa dikarenakan masalah perbedaan agama, ras, atau status sosial Jadi istri sahnya ini cuma satu yaitu istri pertama yang merupakan ibu dari Oihwilan Sehari-harinya ini Oihwilan selalu dikelilingi oleh kemewahan Luas rumahnya aja hampir sama tuh sama lapangan sepak bola Dan dalam rumahnya itu ada 200 kamar 200 Itu rumah atau hotel Di dalamnya juga terdapat kebun binatang buatan Danau buatan Dan katanya kalo Hwilan ini mau main nih Dia harus ditemenin sama pembantunya biar gak nyasar Di rumah itu juga ada 5 orang koki Dimana 4nya asli Tiongkok Dan 1 orangnya asli Perancis Jadi kalo setiap mau makan nih Kalo mau masak, masak daging sapi Sapi itu didatangi langsung dari Australia Sapi dari Australia Mau makan nunggu sapi masih di pesawat Oke Ya gak mungkin sampe nunggu sih Pasti udah ada stock lah ya Selain itu Oihwilan ini juga sering diajak jalan-jalan gitu Sama ibunya ke luar negeri Mungkin ya kalo sedih dikit Langsung jalan-jalannya ke luar negeri Pokoknya apa yang dia mau pasti dia dapet lah Pokoknya berlimpahkan harta banget ya ampun Aku bacanya sampe yang kayak jiwa Miss Queen itu bergelejolak gitu Dan waktu masih muda Oihwilan ini juga sering dipanggil dengan nama Angel Gini ya kalo orang kayak zaman dulu Punya nama aja banyak banget gitu loh ya Jadi Angel ini saat masih muda digambarkan sebagai perempuan yang sangat pintar Yang selain bisa berbahasa Melayu Ia juga pandai dalam berbahasa Perancis, Inggris, dan sedikit Mandarin dan Belanda Ia juga digambarkan sebagai sosok perempuan yang pandai bermain musik Kemudian Oihwilan ini menikah dengan Belkem Colville Stoker Yang merupakan seseorang berdarah Inggris, Irlandia Yang menjadi agen konsuler Inggris di Semarang pada tahun 1909 Dari pernikahannya ini ia mempunyai seorang putra dan ternyata pernikahannya ini hanya bertahan selama 11 tahun Dimana Hwilan menggugat cerai suaminya pada tahun 1920 Dimana perceraiannya ini katanya dikarenakan oleh ketidak saling pahaman Dan juga suaminya ini menolak untuk memperkenalkan Hwilan pada keluarganya Kemudian setelah perceraiannya ini Kakaknya, kakaknya Hwilan yang bernama Jonglan Dan ibunya menjodoh-jodohkan Hwilan Dengan seorang politikus dan juga merupakan seorang diplomat Tiongkok Yang ikut serta dalam pembentukan perserikatan bangsa-bangsa atau PBB Yang bernama Wellington Cole Jadi Wellington ini merupakan seorang duda dengan dua anak yang berusia 32 tahun Karena udah lama dijodoh-jodohin Akhirnya naksirlah ini si Hwilan dengan si Wellington Cole Akhirnya mereka pun menikah pada tahun 1920 Dan dikaruniai dua orang putra Nah sejak pernikahannya ini Barulah dia mulai dikenal dengan nama Madam Wellington Cole Jadi walaupun keduanya ini udah menikah, sudah berkeluarga Tapi sebenernya untuk sifat dari keduanya ini sangat bertolak belakang Hwilan digambarkan sebagai seorang perempuan yang suka berfoya-foya Ya wajar karena dia sudah berlimpahkan harta dari kecil Sedangkan si Wellington Cole ini lebih suka untuk hidup yang sederhana Jadi walaupun setelah menikah si Hwilan ini masih tetap suka berfoya-foya Walaupun tahu bahwa penghasilan dari suaminya gak sebanyak dari yang dikasih ayahnya Tapi pas itu juga dia dibantu oleh ayahnya dikirimin uang gitu tiap bulan Kemudian tiga tahun setelah pernikahannya Sang ayah pun meninggal dunia secara mendadak Yang meninggalkan banyak warisan Dan menjadi petaka bagi 18 gundik serta 42 anaknya Jadi perebutan warisan ini menyebabkan pertikaian yang tak kunjung selesai sampai saat ini Jadi setelah ayahnya meninggal ini Hwilan hidupnya berpindah-pindah Ia juga pernah menjadi ibu negara Republik Tiongkok dalam waktu yang sangat singkat Yaitu pada akhir tahun 1926 sampai tahun 1927 Ketika suaminya menjadi presiden sementara Jadi setelah Perang Dunia Kedua diceritakan bahwa Hwilan sama suaminya ini tinggalnya pisah Si Wellington Coe tinggalnya di Perancis karena urusan kerjaan Sedangkan Madam Coe tinggalnya di New York sama dua putra yang masih sekolah Jadi ternyata karena lama tinggal berpisah Akhirnya hubungan keduanya ini merenggang Dan akhirnya mereka bercerai pada tahun 1958 Jadi setelah perceraiannya ini pun Oih Hwilan masih berhubungan sangat baik sama suaminya Dan akhirnya Oih Hwilan pun wafat pada tahun 1992 Pada usia yang ke-103 Ia meninggalkan mantan suaminya dengan kedua putranya Beserta dengan usaha besar yang telah dibangun oleh kakek dan ayahnya Yang telah dikandaskan oleh Soekarno pada revolusi Indonesia Jadi Oih Hwilan atau Madam Coe ini banyak dikenal dunia Karena mengadopsi busana tradisional Tionghoa Yang dari beberapa bagian busananya dirompak atau dimodifikasi gitu Potret, foto, dan juga busana-busananya Kini menjadi bagian dari koleksi National Portrait Gallery di London Metropolitan Museum of Art di New York Dan juga Museum Peranakan di Singapura Salah satu peninggalan dari Hwilan ini adalah sebuah lukisan dirinya Yang sempet tadi aku kasih tau ciri-ciri dari lukisannya Membelakangi cermin itu Yang berada di Hotel Tugu Malang Yang berada di sebuah ruangan khusus yang bernama The Sugar Baron Room Yang hingga saat ini masih tidak diketahui siapa pelukisnya Lukisan ini terkesan sangat misterius Karena tatapan matanya yang tajam Yang seakan menatap setiap orang yang melihat lukisan tersebut Ada juga informasi yang mengatakan bahwa setiap orang yang mendekati lukisan tersebut Pasti tiba-tiba akan merasakan hawa dingin Dan jika ada yang berani menatap lukisan itu terlalu lama Katanya mereka akan didatangi oleh Hwilan dalam mimpi Dan ternyata ini sudah ada yang pernah mengalami Dia didatangi oleh Hwilan dalam mimpi Jadi selain lukisan Ia juga meninggalkan sebuah buku Yang berjuder Novice Last Forever Jadi buku ini menceritakan kisah perjalanan hidup Hwilan yang luar biasa Dimana ia terlahir dalam kemewahan Kehormatan, kekayaan Namun semua itu tidak memunculkan kebahagiaan bagi dirinya Oke itu dia tadi kisah dibalik lukisan misterius yang ada di Hotel Tugu Malang Jadi bagi kalian yang merasa bahwa kekayaan adalah segalanya Berpikirlah bahwa kebahagiaan juga bisa kita dapatkan dalam kesederhanaan Oke kalau ada dari kalian yang mau request-request lagi Komen atau mau kasih saran bisa banget tulis di bawah Atau kalau ada dari kalian yang sudah pernah melihat lukisan ini Kalian bisa cerita bagaimana pengalaman kalian Apakah kalian sudah didatangi oleh Hwilan dalam mimpi Apakah benar ada hawa dingin di sekitar lukisan Kalian bisa cerita di bawah Oke sekian video kali ini Sampai ketemu di next video Bye